Ada fase dimana kita bicara dengan model pembicaraan yang berbeda. Orang kalau masih anak-anak bicara balita lah. Bayi lima tahun tujuh tahun ke bawah namanya balita masih lah. Tapi kalau bahasa kita balita bayi lima tahun lah. Itu obrolan bayi lima tahun itu yang diomongin semua adalah milik aku, punya aku, punya aku nih punya aku gitu ya. Nanti kalau sudah meranjak usia sepuluh tahun itu ya. Yang dibicarakan itu apa yang dikasih sama ayahku, abiku, umiku. Ini aku diberi nama umiku lagi, ini punya aku dari abiku. Terus memiliki sesuatu. Fase balik sampai umur lima belas tahun tuh. Nah, saya gak tahu dah kondisi anak-anak lima belas tahun di sini nih. Kids zaman now. Saya gak tahu di kendari saya baru pernah ke kendari nih. Kalau di Jakarta dan seputarnya kid zaman now ini saat, Masya Allah, umur lima belas tahun ini sudah bisa melakukan macem-macem, tapi dengan gaya kekanak-kanakan. Allah, umur apa Allah, Allah. Bukan lu, Allah. Agak di action-actionin bahasanya. Abis semua dicoba gaya tuh, seumuran gitu tuh. Nanti udah masuk umur dua puluh, lima tahun berikutnya tuh fase, dimana yang dibicarakan tentang masalah kuliah, kampus. Masuk umur dua lima, baru bicara kerjaan. Oh, macem-macem dah. Nanti umur tiga puluh, dua lima, umur tiga puluh, yang diomongin masalah pegangan hidup, bukan pandangan hidup lagi. Masalah nazor yang diomongin. Betul lah. Kalau gak nazor, tak arup. Nazor, tak arup jadinya makagak gitu ya. Susah, jones. Ya. Abu nazor. Enak ente mau di nazor mulu, gak jadi-jadi. Ya, umur tiga puluh tuh kita bicara anak lah tuh. Sampai gak berasa umur tiga lima menjelang empat puluh. Nah, biasanya kalau umur empat puluh udah jarang ngomong macem-macem. Yang diomongin merek herbal biasanya. Gak usah angkat tangan udah, ya ketahuan. Baru mulai tuh, wah haba tuh soda bagus. Madu, semua ngambil madu, betul? Sampai-sampai orang semua berusaha untuk memeras madu. Masya Allah. Umur empat puluh yang diomongin, madu aja madu. Bahkan satu orang ini bisa berani melawan empat ribu lebah untuk mengambil sebotol madu. Masya Allah. Demi madu sebotol. Tapi gak ada satu orang pun berani bawa madu ke rumah. Betul. Ada sendal dari atas di sendal. Tuing. Subhanallah. Ya, fase. Udah umur empat puluh kesana udah. Yang diomongin, kalau gak merek obat, bicara zikir, ada zikir yang bagusan, gak zikir yang bagusan. Ya, memang fase, masa kita akan ngalamin itu. Orang tua kita ngalamin itu. Makanya kata ayat, Wabil walideni ihsana imma yablughanna indakel kibara ahaduhuma aukilahuma. Kalau orang tuamu sudah kibar, sudah tua, sudah rentah, atau keduanya, tolong jangan pernah mengatakan ah, oh, cih, dan lainnya. Atau mengeluh ketika dia menginginkan sesuatu. Karena orang sudah tua, semuanya mau. Apa juga pengen lawang kembali ke anak kecil, semuanya mau. Anak kecil semua mau.